Intro Permintaan setan adalah tema suara pengembalaan hari ini Sebenarnya kalau kita lihat Markus 5 E 13 Disitu Yesus mengabulkan permintaan mereka Lalu keluarah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu Membaca judul Suara pengembalaan kali ini mungkin kening kita langsung berkerut Dan bertanya apakah benar Yesus mengabulkan permintaan setan Silahkan cermati ulang kisah yang dicadat oleh Markus ini Lalu baca dengan pelahan nasrenungan yang menjadi fokus pembahasan kali ini Ya kata mereka E 13 memang merujuk pada kawanan setan yang menamakan diri mereka Legion Karena jumlah mereka banyak Kedatangan Yesus tampaknya membuat kawanan setan itu terganggu Karena mereka mengenal siapa Yesus Dan otoritas yang Yesus miliki dari bapanya Itulah sebabnya mereka memohon agar jangan diusir dari darah itu Tetapi diperbolehkan berpindah ke kawanan babi yang ada disana Respon Yesus selanjutnya mungkin tak diduga oleh siapapun Tetapi faktanya tertulis dalam Alkitab bahwa Yesus mengabulkan permintaan Legion Tentu Yesus tidak sedang berbaik hati kepada setan Tetapi Yesus berbelas kasihan pada manusia yang diransuki kawanan setan tersebut Ya demi membebaskan satu orang Yesus melakukan hal yang sukar sampai hari ini Merenungkan kisah ini sungguh membuat bersyukur betapa manusia berharga bagi Yesus Kematian 2000 babi pun direlakannya Demi memberi kebebasan kepada orang yang dirasuk setan dengan luar biasa itu Belas kasihan ilah yang sama yang Allah harapkan untuk kita miliki Khususnya atas jiwa-jiwa yang memerlukan keselamatan dan kasih Tuhan Tuhan Yesus memberkati